Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum Terima kasih Pak Kanto sudah bersedia mampir ke kantor FOI Media FOI.ID kita untuk berbincang-bincang soal hukum di Indonesia Nanti spesifik ke persoalan advokat yang lagi in di saat sekarang emangnya Begini, kalau kita bicara persoalan Indonesia sebagai negara hukum Ini memang sudah termaktub ya di dalam UD 45 Kita restat negara hukum Tetapi ada satu pertanyaan yang sering muncul Dibenak saya, mungkin juga dibenak banyak kalangan Terutama masyarakat hukum Apakah ketika kita sudah bersatu sebagai negara hukum Indonesia Betul merupakan negara hukum di dalam implementasinya Ini saya kira pertanyaan besar yang harus dijawab sebenarnya Nah, kaitannya dengan berbagai persoalan hukum yang ada saat ini Ini saya kira satu cerminan bagaimana negara ini dikelola Bagaimana negara ini memiliki satu sistem hukum yang baik atau yang tidak baik Kenapa begitu? Ketika kita bicara persoalan-persoalan hukum sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kalah Sampai kapanpun persoalan hukum ini akan tetap ada Cuma masalahnya, kenapa akhir-akhir ini persoalan hukum di Indonesia ini luar biasa Complicated, menjadi-jadi itu bahasa saya Dan itu terjadi pada semua lapisan masyarakat Yang lebih menyedihkan sekarang ini adalah Banyak persoalan hukum Persoalan-persoalan hukum serius Persoalan hukum besar Yang sangat fundamental menyentuh rasa keadilan Itu justru terjadi dan dilakukan oleh kalangan atas Ini menurut saya yang sangat memprihatinkan Kenapa sampai begini? Tentu ini juga tidak terlepas dari beberapa aspek Aspek yang pertama Terkait dengan tatanan hukum di Indonesia Manajerial penanganan hukum di Indonesia Yang ketiga adalah Yang tidak kalah pentingnya Ini sangat fundamental sekali Ini berkaitan dengan mentalistik Dari para pejabat-jabat kita Yang pertama begini Persoalan kita bicara tentang tatanan hukum Manajerial tatanan hukum Pengelolaan hukum Kita tahu di Republik ini Ada tiga lembaga penegak hukum Ya Kepolisian Kejaksaan Dan KPK Ini hal yang sangat mendasar menurut saya Berkaitan dengan Pengelolaan penanganan hukum di Indonesia Ketika tiga lembaga ini Ada harmoni di dalamnya Harmoni dalam pengertian Tupoksi masing-masing berjalan Koronasi berjalan Koronasi dalam pengertian untuk Menselaraskan tugas dan fungsi masing-masing Koronasi dalam pengertian positif Saya kira Akan bisa Menekan Banyak terjadinya Kasus-kasus hukum Terutama kasus-kasus hukum Yang melibatkan Orang-orang Figur publik Ya Pejabat-jabat misalnya Ini penting Saya kira Karena Ketika tiga lembaga ini Terjadi disharmoni Ya Maka yang terjadi Potensi Untuk saling Menjatuhkan Saling berebut kasus Ya Dan terjadi Apa Hal-hal yang tidak menguntungkan Dalam proses Penanganan hukum itu sendiri Ini hal yang Yang menurut saya Penting sekali Kita bicara Mengenai Mentalitas Saya lebih cenderung Menyoroti Soal Kenapa Banyak sekali Terjadi Kasus-kasus Yang melibatkan Pejabat publik Ini Tidak terlepas Kaitannya dengan Bagaimana kita bisa Merekrut Pejabat-jabat publik ini Secara benar Ukuran Pejabat publik itu Bukan hanya Kapasitas Bukan hanya Kapabilitas Tapi juga Integritas Seseorang itu Track recordnya Kayak apa Dan seterusnya Karena ini Yang akan mempengaruhi Mental seorang ini Ketika menjadi Pejabat publik Ya Saya kira hal ini Harus nanti Menjadi satu evaluasi Menjadi koreksi Bersama Supaya Kedepan kita bisa Mengeliminir Pelanggaran-pelanggaran hukum Yang dilakukan Pejabat publik Dengan cara Recruitment yang Benar Yang terukur Saya kira begitu Mas Persoalan Korupsi Ini kan Kejahatan Ekstra Luar biasa Kita sudah punya Undang-undang Kita punya KPK Lembaga Lembaga Superbody Yang luar biasa Tapi kenapa Tidak juga Menjerakan Mengurangi Tidak bidana korupsi Ya Ada beberapa Alasan Dalam pandangan Saya itu Kenapa Korupsi terjadi Yang pertama Secara personal Bahwa Pelaku ini Memang punya Mental Yang tidak baik Yang kedua Ada peluang Yang tersedia Yang memungkinkan Untuk pelakuan itu Yang ketiga Ada satu Tindakan Yang tidak Cukup memberikan Penjeraan Kepada para pelaku Kita bicara Masalah Orang yang Tidak cukup Memiliki mental Yang baik Karena kalau kita Bicara Perkara korupsi Tentu yang kita Putrat adalah Pejabatnya publik Mas Ya Tadi saya Sampaikan di Muga Bahwa Ketika seseorang Itu akan kita Tempatkan sebagai Pejabat publik Sebagai pelayan Masyarakat Pejabat negara Di tingkat pusat Di tingkat daerah Maka jangan Sekali-kali Menafikan Kondisi Mental Spiritual Orang itu Kita tidak boleh Hanya mengukur pada Kemampuan seorang Kapasitas seorang Tapi Betul-betul Diuji Bagaimana Dia mentalnya Rohaninya Bagaimana Dan seterusnya Ya Ini menjadi penting Ya Kedepan makanya Saya mengusulkan Begini Sarat untuk Memilih Menjadi pejabat publik Itu Ya Itu harus melibatkan Beberapa unsur Ya Misalnya kita akan Memilih pejabat publik Di DKI Jakarta Libatkan tokoh-tokoh Di DKI Para ulama Misalnya Ya Dan seterusnya Sehingga mereka Ya Bisa mengukur Bisa Mendetek Tentang figur Yang akan Dicalonkan ini Bagaimana Lata belakangnya Dan seterusnya Oke Yang kedua Soal peluang Mas Korupsi ini Maling ini Hanya akan Melakukan Satu perbuatan Selain persoalan Mentalnya Jelek tadi itu Ketika peluang itu Ada Seorang pejabat publik Ditempatkan Di satu Tempat Yang basah Misalnya Tiap hari Dia teriming-imingi Di situ Ya Lingkungannya Mendukung Dia punya anak buah Yang punya mental Jelek juga Ya Siap hari Banyak sekali Apa itu Oh Macem-macem Datang kan Ini peluang ada Tergerus akhirnya Mental yang sudah Baik tergerus Pelan-pelan Kan gitu ya Nah ini Ini saya kira harus Menjadi persoalan juga Yang diperhatikan Yang ketiga Soal Punishment Kita bicara Mengenai Undang-undang Pendidikan korupsi Pemerintah korupsi Kita lihat Begini Apakah Di dalam Pasal-pasal Pemidahan Pemidanan korupsi ini Memang Sudah ada Aturan yang Memungkinkan Memungkinkan Orang itu Menjadi jerah Ya Kita lihat Apakah Pidana mati itu Ya Sudah pernah Diberikan kepada Pelaku tidak pidana korupsi Ya Apakah pidana Tentang pemiskinan itu Sudah pernah dilakukan Terhadap pelaku Tidak pidana korupsi Pelaku tidak pidana korupsi Itu yang paling ditakutkan Sebenarnya adalah Ketika dia miskin Mas Karena pelaku-pelaku korupsi itu Mentalitasnya adalah Keserakahan Dia pengen hidup Hidon Dia pengen hidup Mewah Dengan segala Fasilitas yang berlebih Dan begitu Itu yang paling ditakutkan Persoalan pidana mati Memang menjadi Pro kontra Ya Tetapi dalam sistem hukum kita Ini masih dimungkinkan Itu sebenarnya Kita memang Sama-sama tahu Tujuan pemidanaan itu Ya Bukan untuk balas indam Ya Tetapi untuk Penjeraan Tetapi kita harus lihat Kasus ini juga Dalam kasus-kasus tertentu Yang menyangkut Kepentingan Hajat hidup orang banyak Yang menyangkut Keselamatan bangsa Masa depan bangsa Pidana maksimal Memungkinkan untuk dikenakan Karena kan kita harus Berbicara begini Berfikirnya itu harus Apa kira-kira Ya Tindakan apa Punishment apa Yang bisa Meredakan Yang bisa mengurangi Ya Kita gak usah bicara Menghapuskan dululah Yang bisa mengurangi Ketika orang jira Akan terkurang di situ Ini bisa dipikirkan Untuk dilakukan Tentu hal ini Harus menjadi satu Kesepakatan Semua pihak Tak bisa singgung Ada harmonisasi Antara tiga lembaga Penegak hukum Ya kan Bicara dong Mereka ini Ya Tentu negara Sebagai pemegang Kebijakan Juga harus ikut bicara Men-support Kebijakannya kayak apa Ya kan Negara gak bisa diem Gitu Negara gak bisa diem Yang kedua Ketika Ya Negara ini Bangsa ini Pemerintah ini Membentuk KPK Tentu tujuannya sangat positif Ya Di dalam KPK Jirid pertama Kedua Ya Kita sama-sama rasakan Ini tanpa bermaksud Membanding-bandingkan ya Tapi kita bicara Realitis aja lah Ya Satu Dua Seri pertama Jirid pertama Kedua ini Kita merasakan bagaimana Luar biasanya itu Dampaknya Ya Dampak positifnya Ketika Mereka begitu tegas Ya Begitu tegas Dampaknya luar biasa Hukuman-hukuman yang dijatuhkan Juga cukup mampu Ya Menekan itu Mereka jirah Apalagi ketika kita bicara Masih ada arti jual Kustara mahrum Misalnya Ya Sosok itu yang Paling ditakuti Ya Nah Ini menjadi satu Satu poin penting Mas Mengenai Bagaimana punishment Perindakan nih Pembeda-pembeda Ini diberikan Untuk bisa menekan Nah Kita bicara Kemudian Persoalan KPK Tadi itu Apakah KPK Sekarang Tidak cukup baik Ya Padahal sudah ada OTT Setiap hari Dan segala macam Mas Edi Kalau kita bicara Tentang OTT Ya Itu bagus Tapi semestinya juga Yang di OTT Ya Jangan pada kasus-kasus Pada level yang Begitu-begitu aja Bukankah Bukankah Berasakan Masukan dari Intelijen Ya KPK Dan lembaga hukum Terkait ini Pasti punya data Ya Punya bahan Dimana Kasus-kasus besar Yang itu Menyangkut Kepentingan rakyat Banyak Ketika itu Dambil tindakan Saya yakin Dampaknya akan Lain mas Dampaknya akan Luar biasa Artinya dampak penjeraannya Ya Dampaknya Dampak Pengaruh psikologisnya Kepada para pelaku yang lain Nah Oleh karena itu Saya berharap bahwa KPK yang sekarang Dan lembaga penegak hukum Yang lain Karena ketika Bicara korupsi Bukan hanya Urusan KPK kan Urusan jasa nagung Urusan kepolisian Ya Ini mbak coba Melakukan sinergitas lah Ada sinergitas pekerjaan Penanganan perkara korupsi Ya Tiga lembaga ini Ya Ada satu kesepakatan Bagaimana penindakan-penindakan Yang memang Lebih efektif Ya Tentu Yang bisa dilakukan Bukan hanya persoan penindakannya Bagaimana pencegahannya Ya Bagaimana pencegahannya Makanya Saya sempat Appreciate sekali Ya Ketika Ada seorang tokoh Yang sekarang Dicapreskan Saya gak mau sebut nama itu Ada satu konsep Bagaimana Mencegah korupsi ini Dimulai dari pendidikan katanya Dimulai dari kampus Ini ayo kita coba Bagaimana kita bisa Mendetect Penjahat-penjahat publik ini Supaya menjadi malu gitu Ya kan Ini kira-kira Apa Selain tiga lembaga tadi Itu kan tanggung jawab kita bersama juga Rakyat Masyarakat punya tanggung jawab Untuk bisa Mencegah Terjadinya Tindak bidana korupsi Saya cenderung sepakat Sebenarnya persoalan Hukuman ini Hukuman badan Yang Hukuman badan Tentu saja juga Salah satu aspek Yang menyerahkan Tetapi ada spek lain mas Yang ini harus kita Calat bersama Para pelaku Tindak bidana korupsi ini Sebenarnya Akan lebih takut Kalau mendapatkan Tindakan rasa malu Pemiskinan Ya Makanya Cobalah Saya ini seorang advokat Ya Saya juga Tentu saja Tidak terlepas dari Menangani perkara-perkara Tindak bidana Sidang bidana Punya klien Tersangka Terdakwa Ya Tetapi Ada satu Keadaan Dimana yang juga Harus kita Apa Berikan pandangan Masukkan kepada Klien kita Misalnya apa Udah tersangka Udah terdakwa Pake baju oran Ya Dengan gegap Kempita Masih dada-dada Masih senyum-senyum Masih seolah-olah Tidak ada apa-apa Kenapa Sampai begitu Kenapa itu terjadi Karena Tidak ada Apa ini Satu aturan Yang Yang bisa Mencegah itu Yang membuat Dia merasa malu Gitu Makanya Kemarin Ketika Kita menyaksikan Kehadiran Pak Mahfud Di Komisi 3 Dalam kasus 300 triliun sekiannya itu Beliau sempat Minta kepada Komisi 3 Cobalah undang-undang Perampasan aset ini Bisa digulukan Kan gitu Ini saya kira Sebagai salah satu Konsen Menkopol hukam Pemerintah Untuk menuju ke sana Coba Kalau undang-undang Perampasan aset ini Bisa dilawan Para pelaku ini Rampas asetnya Jadi miskin mereka Ini ada penjiraan Tentu Kalau kita akan Meniru gaya Cina Dipenggal Ditembak Dikumati Mungkin Kita disini Masih akan Dipersoalkan Melanggar hak Asasi manusia Dan sebagainya Kadang-kadang Persoalan ham ini Definisinya juga Bingung juga Kan kita Ketika hak rakyat tertindas Ini Hak rakyat terlanggar Eleh para pelaku korupsi Disitu Masih ada Ham yang dilanggar Ini saya kira Harus ada Diskusi yang Lebih mendalam Soal ini Yang pertama begini Pasal-pasal Di dalam undang-undang Tidak-bidangan korupsi Sebenarnya Sudah cukup Mampu Untuk Ada memberikan Kesempatan Bagi Hakim Untuk memberikan Pidana maksimal Ya Tapi dalam praktek Memang Belum cukup banyak Pelaku-pelaku korupsi ini Dijatuhi Pidana maksimal Pidana maksimal ini Dalam Persepsinya Begini Jangan Jangan Hanya Persoalan Pidana Badanya Ya kan Tapi Pidana Tambahannya Disitu Yang juga Harus dikenakan Tadi itu Persoalan penyintaan Harta Ya Kemudian Ada disini Hak politik Hak sosial Ya Ini yang juga Mestinya harus Diperhatian Kalau kita Mau bicara Bagaimana kita Bagaimana kita Bisa Supaya Ini Jerah Betul Ada dampak Yang positif Begitu Ya kan Saya tentu Bicara Begini Apa ya Dalam posisi saya Sebagai warga Bangsa Yang Tidak ingin Negara ini Semakin hancur Semakin terpuruk Gara-gara Perkara korupsi Yang gak ada Kesudahannya Ini loh Mas ya Ini kan aneh Republik ini Aneh memang Ya Bagaimana Seorang Mantan Terbidana Korupsi Terbukti Serasa Yang meyakinkan Inkrah Sampai Mahkamah Agung Sampai PK Bahkan Ya Yang tentu saja Secara normatif Berarti Yang bersangkutan Pada saat diadili Ya Tidak bisa membuktikan Sebaliknya Bahwa dia tidak bersalah Artinya memang Dia salah Aneh itu Tiba-tiba keluar Setelah menjalani 18 tahun 20 tahun Atau berapapun Gitu ya Keluar dari LP Bapak lawan Ini yang salah Siapa Pelakunya Atau Cara berpikir Masyarakat Kita kan gitu ya Ini persoalan juga Kan gitu ya Ya oleh karena itu Di depan saya bilang Bahwa Persoalan korupsi ini Bukan hanya tanggung jawab Para lembaga penegak hukum Tapi masyarakat ini Juga harus memberikan Edukasi yang positif Yang baik Gitu Ya Jangan kemudian Ini diberikan Panggung lagi Ya Untuk menjadi Figur Publik lagi Yang nantinya Jangan-jangan Bisa sebagai pengambil Kebijakan lagi Wah Apa jadinya nanti Ya Tentu kita Berpikirnya begini Tidak bermaksud Menghalang-nghalangi Hak seseorang Tapi ada norma Di sini Di republik ini Ada norma Ya Yang harus kita Taati Ya Ada norma hukum positif Ada norma Agama Dan lain-lain Ya Ada norma Adat istiadat Dan seterusnya Saya kira itu Menjadi concern kita Bersama mas Jadi gini mas Advocate itu adalah Pekerjaan profesional Tentu di dalam Menjalankan tugas Dan fungsinya Sebagai profesional Lawyer Kita terikat juga Pada Satu pada nilai-nilai Profesional itu sendiri Ketika kita bicara Nilai-nilai profesional Itu adalah Melekat minimal Ada tiga aspek Pertama keilmuan Knowledge Yang kedua Keahlian Skill Yang ketiga Adalah attitude Ya Melekat tiga hal ini Ya Nah Hal yang Yang sering Yang menonjol Ya Yang banyak terjadi Pada diri kami Para advokat ini Adalah yang ketiga ini Persoalan etika ini Ya Persoalan etika Kenapa ini Menjadi satu Faktor penting Ya Saya pernah mendapat Begini Sehebat Apapun Seorang lawyer Ilmunya bagus Skillnya luar biasa Tetapi Ketika seorang lawyer itu Melupakan Etitudenya Adabnya Maka dia bukan Siapa-siapa Ya Selesai sudah Dan saya yakin Ketika kita Melubakan Keadapan ini Lalai keadapan Lalai etika ini Ya Dua faktor lain itu Akan berantakan juga Di dalam menjalankan Tugas profesinya Pasti akan Neset-neset Nah Ini saya nyatakan Saya masukkan begini Bahwa Kontrol kita ini Sebenarnya ada pada Etika Kontrol profesi Orang lawyer itu Ada pada Adab Ilmu Skill Saya kira bisa dipelajari Bisa dicari Ya kan Tapi Adabnya Asah terus-menerus Mas Ini kontrol kita Nah Sekarang bicara Persoalan Bagaimana Sampai seorang advokat Kena pidana Ketika menjalankan Tugas profesinya Ini tentu berkaitan Dengan Apa yang disebut Hak imunitas Kami-kami ini Memang Dilindungi dengan Apa yang disebut Hak imunitas Tapi harus ingat Mas Hak imunitas itu Ada parameternya Ya Apa itu Parameternya Apa ukurannya Etikat Baik Kenapa harus Di 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 Koridori Semacam ini Ya jangan sampai Kami-kami para advokat Berlaku Seenai sendiri Walaupun kami ini punya Kemerdekaan Ada kebebasan Bukan berarti kami Sebebas-bebasnya Tanpa Kendali Ya Saya sampaikan Etikat baik Misalnya begini Contoh kecil saja Kami sering menangani Perkara tanah Misalnya Ya Tanah di jalan Karus Proto Yang kita yakini Sebagai Milik klien kita Mau kita pasang Plang Misalnya Ya kan Nah Bagaimana Bunyi Plang itu Tulisannya Kayak apa Apakah hanya Ini dikuasai oleh Law form ini Tanpa ada penjelasannya Padahal itu masih Dalam sengketa Ya kan Makanya disebutkan Disitu Kenapa saya menguasai Dasarnya ini loh Kepemilikan ini Letersi ini Sertifikat ini Dikeluarkan ini Penetapan pengadil Dan seterusnya Ini salah satu Etikat baik kita Bahwa kita bertindak Kita berlaku itu Ada landasannya Ada landasannya Karena kita juga Kalau kita nangani Perkara korupsi Apalagi Kita ini Mengintai kita Pasal 21 Bos Pasal 21 Kita ini Makanya di dalam Memberikan advice Hukum pun Kepada klien Kita juga harus Sangat hati-hati Kita terukur Ya kan Jangan sampai Advice-advice Yang itu nanti Diberikan itu Malah menyesatkan Klien kita Tidak mencerahkan Tidak mengedukasi Untuk penyelesaian Perkaranya Yang baik Karena apa Tugas Seorang Lawyer Advokat itu Sebenarnya sudah terbunyikan Dalam surat kuasa Apa itu Bahwa penerima kuasa ini Harus melakukan Segala tindakan Yang baik Dan berguna Bagi klien Segala tindakan Apapun boleh Sepanjang Dibenarkan hukum Itu wajib Mas Nah oleh karena itu Advisenya Pandangannya Langkahnya Itu betul-betul Harus menimbulkan Kemanfaatan Bagi klien kita Tidak boleh Menyesatkan Tentu ketika kita Bicara Mana advice Yang menyesat Kemana yang tidak Kita lebih tahu Daripada klien kita Ya kan Ini yang kita ini Harus bijak Harus hati-hati Begitu Ya kan Nah Tetapi juga Begini Apakah Semua Langkah Yang dilakukan Oleh seorang Advokat ini Begitu saja Dapat Dipersangkakan Dituduhkan Sebagai telah Melakukan Pelanggaran Etika Atau pelanggaran Hukum Atau dalam Perkara korupsi Pasal 21 Menghalang-halangi Proses Hukum Dan seterusnya Ya tidak begitu Tentu harus Dilihat secara jernih Ya Ya kalau begitu Caranya habis Nanti seorang advokat Ya Dikit-dikit Dijelat dengan Pasal 21 Ya Makanya disini Kami para advokat ini Juga Dalam ternyata kutip Kami menuntut Ada satu Sikap yang terbuka Dari para penegak hukum Kami ini advokat kan Juga penegak hukum Bos Cuma bedanya kan Kami penegak hukum Tidak menggunakan Fasilitas negara Kan begitu Ya kan Nah Ada hak-hak yang Mendasar Yang dimiliki Oleh advokat Ya Sebenarnya itu Yang Harus diberikan Ya Oleh Pihak-pihak yang terkait Dalam satu penanganan perkara Hak mendapatkan informasi Ya kan Ini contohnya Hak mendapatkan dokumen-dokumen Yang cukup Terkait dengan perkara Yang sedang kami tangani Tapi dalam prakteknya apa Hal semacam ini Kami sering mendapatkan kendala Mas Ya Nah Makanya kenapa ini Urgensinya kami Melakukan gerakan Atau upaya Untuk Merubah Atau memperbaharui Ya Merevisi Undang-undang advokat itu Kami butuh Undang-undang advokat yang kuat Yang memberikan Perlindungan kepada kami Yang memprotek Tugas Dan profesi kami Ya kan Sehingga Saya berharap Kedepan itu Ada Ekualitas Ada Kesetaraan Antara Advokat sebagai Penanggara hukum Polisi penegak hukum Jaksa penegak hukum KPK Kami sama-sama penegak hukum Ini kalau ikul kan Enak ini Apa yang bisa kita lakukan bersama Dan pengertian positif ya Untuk pembangunan penegak hukum ini Nggak ada kok Niatan kami sebenarnya Sebagai advokat ini Untuk merintangi Atau apapun ya Menghalang-halangin Sepanjang memang Segala sesuatunya Dilakukan secara jernih Objektif Transparan Ya kan Dengan mengacu kepada Apa Norma-norma yang ada Ya Pada nilai-nilai hukum yang ada Ya Tentu kami akan Apa Konsen juga Untuk bersama-sama Melakukan penegak hukum itu Ya Karena Prinsip kami kan begini Advokat itu Lahir Kemudian Melakukan tugas profesi Ya Sebagai penegak hukum Tidak ada alasan Bagi kami Untuk menghalang-halangin Penegak hukum itu Kita sama-sama Ya Polisi, jaksa Hakim Ya Teman-teman KPK Tugas penegak hukum Kami juga sama Cuma dalam posisi yang berbeda Ya kan Nah Ini saya kira Hak masing-masing Harus diberikan secara proporsional Nah gitu Nah kalau ini bisa dijalankan Saya yakin Kasus-kasus seperti yang menimpa Beberapa kawan saya Rekan saya Yang terjadi di Papua Di Jakarta Atau beberapa hari yang lalu Itu tidak akan terjadi Ya Makanya disini Ayolah kita bangun Satu komunikasi yang baik Komunikasi yang positif Ya Supaya Bagaimana sih Ada satu konsepsi Yang Bagus begitu Di dalam Apa Pembangunan dan penegak hukum ini Dulu mas Ada namanya Mahke Japol Ingat ya Waktu itu ya Jamannya Lisaid Kalau gak salah ya Ada satu Itu kan satu forum Dimana Lembaga penegak hukum Saling berkomunikasi Berinteraksi Tentu dalam pengertian positif Bukan itu persekongkolan Kenapa tidak Kedepan Ada satu lembaga lagi Forum lagi yang dihidupkan Di antara penegak hukum ini Ya Untuk mendiskusikan Memperbincangkan Ya Konsepsi penegak hukum Pembangunan hukum Bukan bicarakan Kasus per case Ya Bukan kasus per kasus Ini bahaya nanti Keper kasus Bisa persekongkolan ini Gak seperti itu konsep saya Ya kan Ada satu persoalan Ada Green design Yang bisa kita lakukan Bersama-sama Untuk pembangunan Dan penegak hukum ini Secara lebih Baik Dan terpadu gitu Harapan kami Jangan lagi lah Ada Advokat ketika menjalankan Tugas provisinya Tersangka Nah Ini harapan kami tentu Harus dari Dua sisi ya Kami para advokat Tentu juga harus Apa Hati-hati Terukur Dalam menjalankan Profesinya Tapi sebaliknya Juga Teman-teman penegak hukum Jangan begitu gampang Menempatkan kami-kami Dalam persangkaan Anda mengalami proses Penegak hukum Jangan begitu lah ya Ini kan harus Apa Pendalaman yang lebih ini Dan Tentu saja juga Kalau ada Rekan-rekan advokat Yang Apa Ada terkena Kasus macam ini Libatkan kami Kami punya organisasi Mas Disitu ada Dewan Etik Ya Dewan Etik itu Punya Wawonan untuk Memeriksa lebih dulu Apakah yang bersangkutan ini Ya Melanggar etik Atau ranahnya etik Atau bukan Tentu ini adalah Sebagai satu langkah Yang tadi Di depan saya sebutkan Ada harmoni Di dalam Membangun komunikasi Yang baik ya Di dalam Penegak hukum ini Kan gak ada Salahnya Polisi bersurat Kepada organisasi Dimana advokat Bernaung Ya Ini loh Ada anggota Anda Diduka begini Ya Bagaimana ini Ya Kami bisa periksa Secara etik dulu Di Dewan Etik gitu Ya Nanti akan kami terbitkan Rekomendasi Apa hasilnya nanti Di Dewan Etik ini Apakah yang dilakukan oleh Advokat ini adalah Dalam ranah etik Atau memang sudah Ranah hukum Bidana misalnya Ini nanti akan akan ditemukan Dalam Dewan Etik ini Itu Begini Ini kan tahun politik bos 2023 ini tahun politik Tentu banyak Hal yang bisa kita Rancang Bisa kita bangun Bersama-sama Bisa kita konsepsikan Bersama-sama Mulai sekarang Supaya Kedepan ini Pemberantasan Korupsi Bisa dilakukan Bisa ditekan Serendah-rendahnya Yang pertama adalah Saya ingin bahwa Kita memiliki Seorang pejabat Seorang pimpinan Ya Yang punya Niat baik Secara sungguh-sungguh Untuk bisa Menyeshahterakan Rakyat ini Dengan Menyodorkan Satu konsep Yang konseptual Tentu saja Di dalam Upaya-upaya Penanganan Pemberantasan Korupsi Ini bukan Hanya digantungkan Kepada persoalan Undang-undangnya Bukan persoalan Aturannya saja Tapi Kesungguhan Negara Melalui Pucuk Pimpinannya Ya Untuk Mengambil Kebijakan-kebijakan Memang betul Presiden Tidak boleh Mencampuri Penegahan Hukum Tapi Presiden Selaku Kepala Negara Boleh Dan menurut saya Wajib Masuk Dalam Kebijakan-kebijakan Bagaimana Hukum ini Harus Tegak Ya Nah Ini saya kira Apa Bisa dilakukan Kalau kita bisa Memiliki Pimpinan Yang Apa yang Sebutkan tadi Dia amanah Dia berintegritas Dia punya kapasitas Dan dia punya Etikat baik Ya Terhadap Kehidupan Bangsa Indonesia Saya kira itu Mas Ini hal yang Tidak kalah Pentingnya Jangan Sampai Pedang itu Hanya Tajam Kebawah Keatasnya Geratul Geratul Tumpul Sama sekali Gak boleh Equality Before the law Ya Persamaan hak Dimantah hukum Bagi semua rakyat Semua masyarakat Warga bangsa Pada level apapun Dalam jabatan apapun Perlakuan yang sama Ya kan Ini saya kira Menjadi pegangan kita Ya Makanya prinsip Dan ajas Hukum Yang berlaku Di negara kita ini Sepanjang Memang kita masih Sebagai restat Ayo kita pegang Teguh Kita implementasikan Insya Allah Kita bisa Menjadi negara Yang semakin baik Ya Saya kira itu ya Mas Saya Gak mau Ketinggalan ini Indonesia itu Negara hukum Mas Ya Tentu ketika kita Bicara Negara sebagai Restat Sebagai negara hukum Hukum Mesti harus Dibanglima Segala kehidupan Di sebuah negara Hukum Itu yang mengatur Adalah hukum Tersendiri Kita bukan Negara politik Kita bukan Negara kekuasaan Tapi bahwa segala Satu yang tidak Bisa dilepaskan Dari politik Yes Tapi jangan Kemudian hukum Dibuat main-main Untuk menyandera Seseorang Ya Untuk Permainan politik Itu sendiri Ini yang gak Gak boleh Ya Baganya Siapa Kira-kira Kedepan ini Pimpinan republik ini Yang bisa Meneguhkan kembali Bahwa Indonesia ini Sebagai negara hukum Ini yang kita harapkan Kedepan Mas Ya Mudah-mudahan 8 bulan 9 bulan 10 bulan yang akan datang Kita mendapatkan Pimpinan seperti itu Ya Ini negara hukum Bos Ya Bukan negara kekuasaan Gitu ya Mas ya Bukan negara Bukan negara Bukan negara Bukan negara Bukan negara Bukan negara Bukan negara